Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Kapolres Rejang Lebong, AKBP Tony Kurniawan bersama Forkopimda dan sejumlah mahasiswa membagikan 100 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pekar minyak. Bakti sosial personil Polres Rejang Lebong tersebut menyasar masyarakat wilayah kecematan Curup dan sekitarnya. Termasuk anak-anak Panti Asuhan Ar-Raihan dan Panti Asuhan Al-Muksin di kecematan Curup Timur. Kapolres mengatakan sembako yang dibagikan belum mencakup ke seluruh wilayah di Kapolres Rejang Lebong. Pembagian sembako perdana yang melibatkan Polwan dan Bayangkari tersebut untuk masyarakat terdampak di sejumlah wilayah dalam kota Curup. Sedangkan sembako untuk masyarakat di wilayah pedesaan akan diseluruhkan melalui polsek jajaran. Kegiatan sosial tersebut direncanakan terus berlangsung hingga 20 September mendatang. Kegiatan tetap kita sampai dengan tanggal 20 September akan tetap berlanjut dan juga kita akan instruksikan kepada seluruh polsek-polsek tetap melaksanakan bantuan sosial kepada masyarakat. Kapolres Barap bantuan yang diberikan tersebut dapat bermanfaat dan membantu meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga BBM. Kapolres juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menyikapi kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah tersebut. Dari Rejang Lobong, Tepat Tepir Bengkulu, Najib Manar melaporkan.